Taukah kamu saat Soekarno menjabat sebagai Presiden Indonesia dari tahun 1950 hingga 1967, ada delapan tokoh penting yang pernah dipenjara. Kedelapan tokoh tersebut rata-rata merupakan oposisi pemerintah yang mengkritik kebijakan-kebijakan rezim Soekarno. Kedelapan tokoh tersebut antara lain, Muhammad Natsir, Sultan Syahrir, Buya Hamka, Mohtar Lubis, Pramudia Anantatur, Mohamad Rum, Syarifuddin Prawiranegara dan Kasman Singodimejo.